Dalam hubungan rumah tangga keluarga, tidak perlu cinta. Masa sih? Tidak perlu cinta. Cinta itu tidak diperlukan. Tapi yang diperlukan itu adalah mewadah warahmat. Ibu tahu kenapa cinta tidak diperlukan? Karena cinta itu sementara sebatas usia bunga saja. Ibu bapak pernah menginginkan sesuatu, menginginkan sesuatu. Pokoknya nanti kalau punya uang saya beli ini, punya uang beli. Setelah uang itu punya, ternyata ada waktu. Bahkan sudah di depan barangnya, tiba-tiba tidak jadi. Pernah begitu tidak itu? Itulah cinta. Cinta itu datang dan pergi, itu cinta. Cinta itu datang dan pergi, itulah cinta. Makanya untuk rumah tangga, itu tidak perlu cinta. Kalau perlu cinta, Allah akan katakan, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَحَبَّةً Tapi Allah tidak katakan mahabbah, tapi Allah kata, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً Memang cinta apa? Cinta itu hilang dan pergi. Ini cinta nih, cinta nih, punten. Saya gambarkan sedikit, ini cinta nih. Untuk diketahui, ini cinta. Kalau seandainya ada tamu, ini datang ke rumah. Begitu datang, pertama datang ke rumah. Teman lama kita, dari jauh, dari kampung. Assalamualaikum. Gembira nggak? Waalaikumsalam, Masya Allah. Selamat datang, udah lama nggak jumpa ini. Mau kemana? Ini saya lagi ada urusan di Jakarta ini. Udah, tinggal di rumah saya aja. Daripada di hotel, udah di rumah saya aja. Silahkan tinggal di rumah. Masya Allah, hari pertama bahagia. Sama yang di rumah, Bi, Bi, panggilin, Bi. Tolong ketuk pintunya itu. Suruh makan sama-sama. Masya Allah, datang. Hari kedua, oke. Hari ketiga, dua minggu nggak balik-balik. Puntan, sambutannya masih sama nggak dengan hari pertama? Bila perlu, matak. Nggak usah dipanggil, Bi. Makan mulu. Udah di luar. Tiba, tiga minggu, nggak balik-balik. Akhirnya bilang gini. Pak, maaf, Pak, Kang. Kalau mau makan di luar, sana ada warteg. Nggak udah di rumah, kenapa? Puntan, saya tanya. Sambutan pertama datang setelah tiga minggu. Beda apa sama? Itulah cinta. Bosen cinta. Itulah cinta. Itulah cinta. Kadang-kadang ini cinta juga ini. Kebetulan, kita mau ke Jogja. Mau jalan-jalan di Jogja. Akan banyak kuliner semuanya. Pokoknya mau jalan-jalan di Jogja. Ternyata, Puntan. Ada temen kita dari Jogja datang berkunjung ke rumah. Begitu datang ke rumah ke Jogja. Dari Jogja datang temen kita. Kata ibu, Alhamdulillah ada temen dari Jogja tuh. Sambut, Pak. Sambut, Pak. Kenapa? Karena nanti kita akan ke Jogja. Biar dia nyambut kita seperti kita nyambut dia. Minta apa itu? Minta apa? Minta impah. Itulah cinta. Itulah cinta. Jadi cinta itu hilang dan pergi. Cinta itu kalau berbuat baik minta balasan. Cinta itu bukan hanya minta balasan. Tapi apa? Ada bosannya. Ini dari kemarin nggak pulang-pulang. Dua minggu ditambung nggak pulang-pulang. Itulah cinta. Saya dipahami ya? Sekarang, Puntan-Puntan. Mau ada apa? Lihat-lihat. Sekarang, ibu kalau ada tamu, lama di rumah dua minggu nggak balik-balik bosen? Bosen. Kasih makan, kasih makan, bosen. Tiga minggu, bosen. Sekarang saya tanya. Bapak, bosen nggak kasih nafkah sama istri? Nggak. Kenapa nggak bosen-bosen? Mau wadah. Kalau cinta, akan bilang gini. Kalau tamu nih, begitu tamu, tamu bilang gini. Maaf ya, kamu udah dua minggu di sini. Coba sekarang kamu cari rumah lain deh. Cari yang kasih makan sama kamu, rumah temen kamu yang lain kan banyak di sini. Mungkin, mungkin. Karena yang dikedepankan cinta. Apakah ada suami bilang gini, Mama, udah dua tahun nih Bapak kasih nafkah sekarang. Tolong cari cowok yang berani kasih nafkah sama Mama lah. Ada nggak yang begitu laki-laki? Kenapa? Mau wadah itu? Mau wadah itu nggak bosen? Kasih. Sampai pagi keluar, malam datang. Kasih lagi. Belum kasih. Pak, belum ini buat anak yang pertama, ininya yurannya. Kasih lagi. Pak, ini belum bayar. Kasih lagi. Kasih lagi. Kenapa Bapak nggak bosen? Jawabannya, mau wadah. Nggak pernah bosen, mau wadah itu. Terus nggak pernah imbal baliknya mengatakan, Tapi ini ya, Maya. Tapi nanti ini. Tapi nggak ada. Nih, sekian. Tapi, tapi, tapi nggak ada. Kasih aja. Kenapa? Itu mau wadah. Nggak bosen. Nggak minta balasan. Itu mau wadah. Kata Bapak bilang, Tuh, lihat tuh. Gitu kan, aku mau wadah. Sama perempuan juga mau wadah. Sama siapa? Sama suami. Mana mau wadahnya? Puntan. Saya sampaikan sama ibu, sama bapak. Puntan mau wadahnya ini. Ibu, lagi ngandung capek nggak? Melahirkan capek nggak? Menyusui lagi. Subhanallah. Yang dahsyat, yang enaknya, Begitu itu anak lahir. Ditanya. Siapa namanya? Fulan. Binnya ke siapa? Ke ayahnya. Kalau anak itu perempuan, Nanti yang nikahin siapa? Bapaknya. Nggak ada perempuan begitu. Dok, dok, maaf ya. Aku ya kan hamil. Aku yang melahirkan. Aku nyusui. Nanti anak itu langsung binnya ke saya dah. Enak aja. Subhanallah. Ada yang begitu? Semua langsung rela kepada suaminya. Kenapa? Mau wadah. Begitu nanti mau menikahkan. Bapak, belakang apa? Mama yang nikahin. Nggak, sah. Tapi, tapi Puntan, kenapa begitu? Pak, nikahkan anak kita, Pak. Silahkan. Dan ibunya ikut senang ketika bapaknya nikahin. Padahal kebayang, ini anak saya gimana waktu di perut. Waktu ngelahirin saya sakit, menyusui sakit, sekarang udah dinikahin, ternyata yang berhak menikahkan adalah suaminya. Kok rela? Jawabannya. Ma wadah. Ma wadah itu luar biasa. Makanya untuk menjadikan keluarga sakinah itu apa? Ma wadah. Subhanallah. Yang keduanya apa? Wah, Rahmah. Apa Rahmah itu? Kasih sayang kan? Puntan. Biar lebih enak lagi nih. Karena mumpung keluarga yang indah sekali. Kenapa? Kita cek daripada keluarga Abu Bakar bersama istrinya. Osman bersama istrinya. Omar bin Khattab bersama istrinya. Bahkan Rasul bersama istrinya. Ternyata Al-Quran sudah menggambarkan untuk menjadi keluarga sakinah itu tidak perlu apa? Cinta. Yang perlunya apa? Ma wadah. Tadi saya gambarkan ma wadah. Kalau Rahmah apa? Rahmah itu begini nih. Kalau dibilang kasih sayang-kasih sayang gitu ya. Tapi saya ganti gambar gini. Pegang baik-baik. Rahmah itu. Saya tanya. Ibu yang paling banyak menyakiti hati ibu siapa? Pas. Yang paling banyak menyakiti hati ibu itu suami. Karena apa? Karena yang paling banyak menyakiti hati suami ya ibu. Kenapa? Karena sering ketemu. Karena sering ketemu. Bisa dipahami ya. Kalau nggak pernah saling ketemu. Bahkan tidak kenal. Bagaimana mau saling menyakiti? Saya bilang dan mengatakan. Saya nggak pernah disakiti. Sama siapa? Sama misalnya Puntan-Puntan. Saya bilang mengatakan. Saya nggak pernah disakiti. Sama siapa? Sama tetangganya ibu Aisyah. Saya nggak pernah disakiti. Tetangga yang mana? Yang di samping kiri kanannya. Kenal? Nggak kenal. Ya bagaimana menyakiti? Ketemu aja enggak? Kenal aja enggak? Mungkin. Begitu kenal. Ketemu. Cuma ketemu. Saya nggak pernah disakiti sama bulan. Emang ketemunya sekali? Iya waktu haji doang. Nggak pernah disakiti. Ini bayangkan. Suami istri tiap hari ketemu nggak? Berarti wajar. Anak kita ributnya sama siapa? Anak kita yang lagi main ributnya sama teman mainnya. Kenapa tiap hari ketemu? Kita tiap hari ketemu sama siapa? Sama pasangan. Sedikit aja tersinggung. Sedikit tersinggung. Maka puntan. Yang paling banyak menyakiti hati kita. Puntan. Ya pasangan kita. Maka disitulah perlu rahmah. Apa rahmah? Mudah minta maaf dan mudah memaafkan. Itu rahmah. Keluarga itu jangan malu untuk minta maaf dan jangan malu untuk memaafkan. Selesai. Selamat menikmati.